Hai Aquarius, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Anda, pasangan Anda, dan orang ketiganya Entah masih berpasangan kalian atau mungkin sudah mantan Dan saya akan meletakkan tebanan atas dan bawah Atas adalah Pasangan Anda, bawah adalah orang ketiganya Tentang Anda, tentang orang ketiganya Walau mungkin posisi bisa terbolak-balik yang terbaca Buat dimanapun posisi Anda berada Bagi Anda yang tidak bisa melihat diri sendiri atau mudah terluka Silahkan berhenti sampai di sini Baiklah, untuk Anda yang masih bersama saya Mari kita mulai Seseorang di atas Mantan Anda masih menjadi pasangan Anda Tampaknya di sini Pasangan Anda ini Mantan Anda ini Yang tergila-gila dengan orang ketiganya Yang keplepek-kelepek terhadap orang ketiganya Di sini pun beberapa dari mereka terjadi kehamilan Sebelum adanya hubungan yang sah Mungkin sebagai suami istri Kebablasan Atau mungkin jika di sini tidak ada anak Baik hubungan ini sudah hubungan yang jauh Bukan sekedar pacaran gandeng-gandengan tangan saja Semacam itu Orang yang ada di bawah ini sangat ingin dinikahi oleh orang yang ada di atas Atau mungkin pada akhirnya memang mereka berhasil menikah Sepertinya orang yang ada di bawah ini Orang yang lebih memegang kendali daripada orang yang ada di atas Orang yang ada di atas sebagai pasangan Anda di sini Sepertinya iya-iya saja Yes ma'am Yes sir Menuruti segala yang dimau oleh orang yang ada di bawah Orang yang ada di bawah ini diperlakukan dengan makmur Oleh pasangan Anda Semacam itu Dilimpahi dengan cinta kasih Harta Kekayaan Waktu Sehingga tampak di sini dia mengabaikan dirinya sendiri Demi orang yang ada di bawah Bahkan di sini Jika kalian sudah menikah Boroboro memikirkan kalian Memikirkan Anda Dirinya sendiri saja dia abaikan demi orang yang ada di bawah Semacam itu tampaknya Dan ya orang yang ada di bawah ini Apapun yang dimau Dipenuhi Kata-katanya merupakan sebuah perintah Male female di sini Semacam itu Dan Saya rasa orang yang ada di bawah ini pun Memiliki pekerjaan Yang boleh dibilang cukup baik Tetapi Tidak ada salahnya Tetap mendapatkan Kucuran dana Atau materi dari orang yang ada di atas Semacam itu kah Jika ini adalah wanita Dia bekerja Seorang yang bekerja Tetapi Tidak ada salahnya Mendapatkan kucuran dana Materi Dari lelakinya Semacam itu kah Walau Di situasi yang kekurangan sekalipun Dia akan berusaha keras Berjuang keras Mencari dari berbagai sumber Untuk memenuhi Kebutuhan materi Orang yang ada di bawah Walau Ya Dia pun sebenarnya Tidak kekurangan materi Tetapi Entahlah Sebenarnya Tidak kekurangan materi Tetapi Ya You know Model tipe-tipe Mungkin di sini Orang yang memanfaatkan Situasi Dia bekerja Tidak ada salahnya Aku mendapatkan Pun aku mendapatkan Kucuran dana Kucuran materi Uangku aku simpan sendiri Dan orang yang ada di atas Mengusahakan Tutup lubangkah Gali lubangkah Untuk memenuhi Semua kebutuhan Orang yang ada di bawah Orang yang ada di atas Di sini Secara materi Banyak hutang Semacam itu Untuk Memberikan Servis Kepada orang yang ada di bawah Dia ingin tampak keren Orang ini Ingin pasangan Anda Mantan Anda ini Ingin tampak keren Di hadapan Orang ketiganya Saya rasa di sini Selain tentang pernikahan Diajak Ingin menikah Mengajak menikah Atau mereka sudah menikah Bisa juga Orang ketiganya ini Di sisi lain Dia orang yang menikah juga Atau dia bukan orang yang pure single Dia memiliki pacar juga kah mungkin Dia memiliki pacar Dia memiliki suami atau istri kah mungkin Semacam itu Dan Jikapun ini sudah menikah Dan dia memiliki orang lain Ini bukan Bukan Orang lain Tetapi ini adalah Dia bersama pasangan Anda Dia pun masih bersama dengan mantannya Entah mantan suami Entah mantan istri Entah mantan pacar Dia masih ada benang merah Masih ada hubungan Atau apakah di sini ada drama Seolah-olah mereka berpisah Dia dan mantan Dia dan istrinya Dia dan suaminya Dia dengan pacarnya Seolah-olah berpisah Hanya untuk mengeruk Orang yang ada di atas Semacam itu kah Hanya untuk mengambil sesuatu Dari orang yang ada di atas Sementara orang yang ada di atas ini Terbutahkan matanya Dan selalu ingin memberikan yang terbaik Untuk orang yang ada di bawah Dia pun tahu Saya rasa beberapa dari Orang yang ada di atas ini Tahu bahwa orang yang ada di bawah ini Bukan orang single Atau mungkin Masih memiliki benang merah Tetapi seperti Love is blind Bagi orang yang ada di atas Dalam hubungan ini Sudah boleh dibilang Tentang kewarasan Tidak ada Logikanya sudah tidak ada Yang ada hanya dunia Milik berdua saja Dan orang yang ada di bawah ini Adalah orang yang Super baik Atau terbaik Untuknya Semacam itu Ini benar-benar Love is blind Orang yang ada di atas Orang yang ada di bawah Jika tidak dipenuhi keinginannya Akan ngambek Drama-drama ngambek Semacam itu Drama-drama akan Mengajak berpisah Drama-drama Tersakiti Tersolimi Semacam itu Dan Ini adalah orang yang Terbutakan Tidak melihat Jika itu adalah drama Jikapun melihat itu adalah drama Yang ada di pikiran Dan hatinya adalah Karena ingin Karena sangat mencintaiku Karena ingin selalu bersamaku Dia orang yang manja Dia orang yang manis Dia orang yang sweet Semacam itu Jatuhnya semacam itu Padahal jika orang yang Waras Di sini Akan sadar Jika Ini adalah orang yang Penuh drama Dan hanya Memanfaatkan Memanipulasi Dia saja Karena ya Kewarasan sudah terganggu Karena terbutakan oleh cinta Drama dianggap sweet Jatuhnya semacam itu Dia orang yang akan memanfaatkan Dan mengambil apa-apa yang Bisa diambil Apapun itu Waktu Tenaga Keuangan Dia Jika dia ngambek Dia akan melakukan Blokir-blokiran Dia akan Ya semacam itu Dan ini Orang yang ada di atas Kebingungan Setengah mati Apa salahku Dia Dia merasa bersalah Padahal tidak salah Tetapi Dengan segala drama Yang dilakukan Dia merasa bersalah Diblokir Bingung Setengah mati Nubruk-nubruk Kacau Pikiran dan hatinya kacau Pekerjaannya berantakan Semacam itu Banyak hutang Dan Dia Menutup akses Ngambek Sudah ngambek Marah-marahan Dia menutup akses Komunikasi Blokir-blokiran Dan ya Serupa Lainnya Padahal di sisi lain Dia asik-asik Dengan Pasangannya Yang Apa Bagaimana mengatakannya Dengan mantannya Dengan Suaminya Dengan istrinya Dengan pacarnya Dimana tadi Hanya berpura-pura Putus saja Berpura-pura Cerai saja Atau berpisah saja Menutup akses Dari orang Ada di atas Padahal Sedang asik-asikan Dengan Ya Orang Terkasihnya Di sisi lain Semacam itu Dan apakah Beberapa dari mereka Dia Dengan orang Terkasihnya Orang lainnya Lagi ini Mantannya Istrinya Apapun Istilahnya You know Ini apakah juga Beberapa dari mereka Adalah satu tim Melakukan drama Untuk mengambil Apa yang mereka ingin Ambil dari orang Ada di atas Jadi tim Bagaimana Caranya Bisa Mengambil A, B, C, E, D, E, F, G Saling Melakukan Pembicaraan Untuk Menjadi tim Mereka Untuk mengeringkan Orang yang ada di atas Dan ya Orang yang ada di atas Love is blind Pasangan Anda ini Yang Seperti itu Dan Bagaimana dengan Anda Atau apa situasi Anda Atau entah Apakah Disini Selain mungkin Orang yang ada di bawah Ini pandai merayu Bisa mendapatkan Hati Pasangan Anda Dan membutakannya Tampaknya disini Hubungan kalian ini Kurang baik dalam hal komunikasi Dan mungkin Dia bertemu dengan Yang seolah-olah enak Untuk diajak berkomunikasi Dan kebablasan mereka Semacam itu Jadi Ini ada komunikasi yang buruk Antara Anda Dan pasangan Anda Bertemulah dia dengan Yang disebut Orang ketiganya Hubungannya dengan Anda pun Disini tampaknya ada Beberapa yang sering on-off Dia lelah Dia curhat Kebablasan Semacam itu Beberapa Dari hubungan kalian disini Anda dan pasangan Anda Sering mengucapkan Kata berpisah Atau bercerai Dan kejadianlah Mungkin memang pada akhirnya Kalian ketuk palu Perceraian disini Atau berpisah disini Atau hubungan terjadi Walaupun tidak Tidak berpisah disini Tetapi masuk Seseorang ke halaman Kalian meramaikan suasana Semacam itu Ya disini ada Kata-kata yang Mengatakan sering Kita berpisah Setiap kali ribut Entah Salah satu dari kalian Entah kedua dari kalian Mengatakan Kita bercerai saja Kita putus saja Kita berpisah saja Dan kejadian Semacam itu Setiap kali komunikasi Yang terjadi Mungkin semakin Memperparah Situasi King of Swords Queen of Swords Tidak ada yang Mau Cooling down Tidak ada yang Mau mengalah Justru disini Setiap melakukan Komunikasi Yang dimangsut Awalnya Menyelesaikan masalah Yang terjadi Perang semakin panas Yang terjadi Justru saling Menusuk Kata-kata yang Saling menusuk Kata-kata yang Saling menjatuhkan Berusaha untuk Mengalahkan lawan Bukan mencari Solusi Tetapi lebih ke arah Mengalahkan lawan Saling adu kekuatan Disini Kalian Saat komunikasi Saling mengalahkan Saling adu kekuatan Mungkinkah Saling membawa Pasukan Disini Jadi tidak hanya Single fighter Tapi ada yang Membawa pasukan Tampaknya disini Membawa temannya Untuk membela Membawa keluarganya Untuk membela Semacam itu Dan ya Justice disini Perpicahan Perceraian Yang sering diucapkan Peperangan Tantang-tantangan Terjadi So Komunikasi yang buruk Bagaimana dengan Orang ketiganya Orang ketiganya Ini tampaknya Sebagai seorang Pendengar yang baik Dia Saat dicurhat Dicurhati Oleh pasangan anda Diam Diam saja Sebagai pendengar yang baik Sebagai pundak Sebagai pengusap Air mata Sebagai Penghibur Kelewahan Semacam itu Memang Dan Kebablasan Kebablasan Disini Dia Berpikir Aku sudah Lelah Jadi pundak Aku sudah Lelah Jadi Pengusap Air mata Tetapi Tidak ada yang Aku dapatkan Mungkin awalnya Berpikir semacam itu Oke Aku tidak Mau rugi Semacam Itukah Aku sudah rugi Waktu Mendengarkan Ocahannya Mendengarkan Keluh Kesahnya So Aku tidak Ingin rugi Dan Ya Dia harus Mendapatkan Apa Yang Dia ingin Dapatkan Bukan Dia tidak Punya Bukan Dia Nyata-nyata Membutuhkan No Dia hanya Tidak Ingin Membuang Waktu Sia-sia Sudah Tidur Bersama Tidak Ingin Mendapatkan Apa-apa No Dia ingin Mendapatkan Apa-apa Dari Apa yang Sudah Dia Lakukan Dimana Awalnya Sebagai Penghibur Pasangan Anda Dan Pasangan Anda Nyaman Dibuatnya Memang Mungkin Servisnya Memuaskan Disini Ini adalah Bacaan Dewasa Servis Ranjangnya Mungkin Memuaskan Dengan Anda Atau Dengan Istri Suami Disini Dengan Pasangan Sahnya Tidak Memuaskan Komunikasi Buruk Bagaimana Dengan Urusan Ranjang Sedang Mungkin Menginginkannya Pada saat Komunikasi Sedang Buruk Tidak Mungkin Maka Ada Di tempat Tempat Lain Yang Menyediakan Ranjang Dan Sebagai Ya Begitulah Tidak Masuk Akal Jika Orang Ada Di Atas Ini Membayar Dalam Konteks Membayar Maka Just Gratisan Saja Dan Apakah Mau Gratisan Saja Mengambil Apa Yang Bisa Dia Ambil Tidak Mau Rugi Sudah Ya Semacam Itulah Sudah Memberikan Servis Yang Wow Mungkin Spektakuler Mungkin Entahlah Bagaimana Memang Mau Tidak Dibayar No Ngambil Apa Yang Dia Ingin Ambil Manfaatkan Yang Bisa Dia Manfaatkan Disini Ada Kebahagiaan Dan Kepuasan Dari Dia Karena Bisa Mendapat Banyak Saya Rasa Disini Apakah Ini Tentang Sinta Tidak Tentang Sinta Four Four of One Ini Orang Yang Menikah Beberapa Dari Mereka Ya Memang Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Dia Bukan Single Bahkan Dengan Pasangannya Entah Bentuk Apapun Disini Pasangan Lainnya Membentuk Satu Tin Bukan Single The Moon Dan Ya Dia Adalah Orang Yang Di Depan Dan Di Belakang Berbeda Bagaimana Hubungan Ini Dalam Beberapa Waktu Kedepan Dimana Saya Memberikan Batasan Waktu Tiga Bulan Kedepan Dan Saya Rasa Jika Beberapa Anda Bertanya Disini Apakah Orang Ada Di Atas Ada Gambaran Untuk Kembali Kepada Anda Atau Ingat Anda Atau Keluarga Kecil Kalian Mengingat Mungkin Iya Terlebih Mungkin Kalian Sudah Menikah Mengingat Iya Tapi Apakah Untuk Kembali Ada Ada Niatan Kembali Tidak Ada Dia masih Dibutahkan Oleh Drama Dia merasa Ini adalah orang yang pandai berbicara Pandai memuji Pandai membuat orang besar kepala Dan Dan dia sedang merasa Di puncak Dia sedang merasa Wow Dia merasa dirinya Spektakuler Dia merasa dirinya Apa bahasanya Besar kepala Diterlena Dengan segala hal baik Puji-pujian Yang diberikan Kepadanya Padahal gunanya Padahal gunanya hanya untuk Supaya Lancar Apa yang Dia mau Terpenuhi dengan Lancar Tanpa halangan Jikapun Sedang off Ini Dia yang sedang Dipenuhi Rasa bersalah Terhadap orang ketiganya Di dramatisir Playing victim Putar balik fakta Bahwa dia yang bersalah Dan dia merasa bersalah Saking terlenanya Semacam itu Jika sedang off Dan dia yang akan mencari-cari Orang ketiganya Dan Akan rujuk lagi Dalam-dalam 3 bulan Akan Rujuk lagi Seperti biasa lagi Terlena di atas awan lagi Semacam itu Entah di situasi yang mana Apakah saat ini sedang Off Bahkan sebentar lagi Akan Terlena di atas awan Atau mungkin saat ini Memang sudah terlena di atas awan Dan sebentar lagi Off Dan tidak lama Terlena lagi di atas awan Semacam itu Dan untuk 3 bulan ke depan Jika beberapa dari Anda Bertanya Apakah Apakah Bisa ada keajaiban Untuk dia Waras Semacam itu Tampaknya belum Entah kenapa Yang saya rasa disini Jika Anda pun Menjelaskan sesuatu Walau secara Sampai Sampai Berbusa-busa Sekalipun Dalam situasi ini Anda hanya Justru dianggap Sebagai pengganggu Keasikannya Justru Anda hanya akan Masuk kiri Kata-kata Anda Hanya akan masuk kiri Keluar kanan Di telinganya Dia jauh dari Kewarasan Semacam itu Untuk Hingga 3 bulan ke depan Entahlah Lebih dari itu Masih seperti itu Atau bisa waras But Seperti itulah Baiklah Sampai disini dulu Semoga Bermanfaat Thank you for watching See you